Intro Dalam sepekan ini, publik digegerkan dengan peristiwa pendaratan darurat yang melibatkan dua helikopter milik Polri. Yang pertama, dialami oleh rombongan kapal dajambi Irjen Rusdi Hartono di Bukit Tamiya, Muara Emad, Kerinci pada minggu 19 Februari kemarin. Kejadian serupa juga terjadi pada 22 Februari 2023. Publik kembali heboh dengan peristiwa pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi Kapolda Jatim, Irjen Tony Harmanto di lapangan Desa Rejo Tangan, Tulung Agung. Tak hanya mengejutkan warga sekitar, landing dadakan tersebut juga mengakibatkan salah satu rumah warga bernama Subardo mengalami kerusakan akibat tertiup angin kencang yang berasal dari putaran baling-baling helikopter. Lalu, apa yang terjadi setelah peristiwa landing tersebut? Berikut, keterangan Subardo mengenai kunjungan dadakan Kapolda Jatim ke rumahnya kemarin. Ya pemirsa, kali ini saya sudah berada di kediaman Bapak Subardo. Beliau ini adalah salah satu warga yang terkena dampak dari peristiwa pendaratan darurat dari helikopter Kapolda Jatim, Irjen Tony Harmanto. Dan kali ini saya ingin menanyakan keadaan waktu itu seperti apa dan bagaimana reaksi dari keluarga Bapak Subardo ketika kedatangan Kapolda Jatim secara mendata kemarin. Boleh diceritakan atau tidak kemarin bagaimana kejadian pendaratan darurat itu? Ya setahu saya dari arah sana itu terus memutar, tidak mau belok itu mungkin itu tidak melihat jalannya itu mungkin. Karena hujan, jadi ya di kedian itu di atas rumah itu akhirnya. Ya itu akhirnya itu teras itu semua, apa itu, atapnya itu hancur semua sama garasi mobil. Berarti waktu itu memang cuacanya sedang buruk ya Pak ya? Iya, iya, iya. Cuaca sedang buruk, lalu tiba-tiba gimana Pak? Waktu itu Bapak berarti ada di rumah? Ada. Ada di rumah begitu terus tiba-tiba seperti itu? Ya lari, lari, dengar rapek gitu ya terus lari ke belakang. Takutnya kalau rumahnya sampai ambruk kan ya kita harus menghindar mencari selamat gitu. Kemudian setelah helikopternya landing begitu, bagaimana Pak Kapolda? Kapolda langsung lari sendirian. Pertama itu Pak Kapolda turun langsung masuk ke rumah sini nyari yang punya rumah itu. Lalu langsung berkening dengan Bapak? Tanya, ada yang luka apa enggak? Enggak ada Pak, kita selamat semua. Saya lari ke belakang Pak. Berarti Pak Kapolda kemarin juga sempat singgah di sini ya berarti setelah peristiwa landing mendadak tersebut ya? Semua, semuanya menyalami kita di sini. Sama ibunya, sama ajudanya, sama pilotnya, semua menyalami kita. Lalu waktu itu apa yang dibicarakan sama Pak Kapolda kemarin kan soalnya? Ya, bilang besok ini mau di baiki semua apa yang rusak di baiki semua dari Kapolres. Waktu itu Pak Kapolda kira-kira di sini berapa lama Pak? Lama Bu, nunggu jemputannya dari Polres. Oh ya, sekitar satu jam lebih? Gak ada, sekitar tengah jam lebih lah. Cukup lama, jadi pemerintah kemarin sempat dikunjungi. Lalu kemarin responnya gimana Pak? Ketika ada Pak Kapolda jatim datang ke sini, tiba-tiba gitu. Apakah sempat membawakan kopi atau gimana kemarin? Ya, kita ya tawarkan itu minuman itu. Tapi dia sudah bawa minuman sendiri mungkin ya. Gak maulah kalau kopi-kopi itu bukan minuman mereka. Tapi saya selalu sama Bapak Kapolda, soalnya dia sangat dekat sama warga sini juga. Kemarin itu semua dimintai maaf. Hubung cuaca buruk, mendarat jajak itu putarnya itu memang melalui sini itu sudah lewat batas. Kalau dari bapak dan keluarga sendiri kira-kira mengira nggak kalau misal suara geruta-geruta itu ternyata helikopter? Iya, kita sudah tahu helikopter itu rendah itu dari sana itu sudah tahu. Tapi nggak ngira mau ke sini itu nggak ngira. Tutar dari sana, hilang sini. Mau ngambil wangan untuk pelok itu, nyasar ke sini. Berarti sudah dari jauh kelihatan ya Pak ya? Sudah, memang tadinya sudah nabraki pohon itu. Pohon yang sebelah sini? Iya, itu ada yang tumbang itu. Terus kemarin Pak Kapolda juga cerita apa aja Pak? Selain dia oh karena cuaca buruk, landing, kira-kira cerita apa aja ketika dikasih ke sini? Iya, nanti bilangnya mau diperbaiki semua. Nanti Kapolres, lu ngakung lah yang mau ke sini. Tidak lama juga dari poros datang juga ke sini menanyakan di sini, kira-kira habis berapa? Nggak tahu Pak, tiga juga cukup, cukup Pak kalau cukup-cukup kan gitu. Berarti ada obrolan hangat ya Pak ya waktu itu juga? Iya, kalau kita mau masak ya mau ngagai, ya bukannya sudah baik ya sudah lah kita nggak mau macam-macam gitu. Iya, kemudian untuk apa ganti rugi berarti hari ini sudah diberikan semua? Sudah clear semua. Baru kan tadi dari kapolres datang dulu, sudah clear semua. Sudah selesai, perbaikan juga sudah selesai ya Pak? Sudah, Alhamdulillah. Jadi pemirsa hari ini kediaman Pak Subarto ini juga sudah diperbaiki, atapnya dan juga bagian depan rumahnya yang rusak sudah clear semua. Sudah, sudah. Oranglah baik, depan juga sama orang tua, sama saya juga, depan dia ngomong tuh bahasa Jawa tapi halus gitu. Bahasa Jawanya tuh halus, nepuk-nepuk bunda saya juga itu, sabar gitu. Seperti sempat dipeluk juga, iya sabar gitu, sabar gitu sambil. Sabar, bah gitu, kayaknya. Dan juga, menggunakan bahasa Jawa halus tersebut sama orang tua. Iya, dia menghargai lah, biar orang kampung dia menghargai betul seorang baik-baik Pak Molda. Kira-kira, Bapak sebelumnya mimpi apa gitu kalau tiba-tiba mendatangkan Kak Molda? Padahal kan istilahnya beliau itu salah satu pejabat yang cukup tinggi. Iya, iya. Tapi saya yang nggak ada mimpi mimpi ya tiba-tiba aja lah itu, kebetulan aja lah itu. Nggak ada mimpi-mimpi itu, nggak ada. Saya juga habis dari kebun, pulang jam tiga itu, pas sampai rumah itu ada pesawat. Mundar-mandir itu lah pesawatnya. Terus kemarin itu ada berapa orang yang datang dan singgah di sini? Banyak, kalau yang turun dari Heli itu sembilan. Sembilan orang, itu berarti satu Pak Kapoldanya sekalian dengan istri. Lalu? Ajudan, dua, sama istrinya. Terus kopilotnya itu tiga. Kalau kemarin itu berarti kejadiannya jam berapa Pak? Ya kurang lebih jam tiga saya pulang dari kebun itu ya, sore jam tiga berhubung. Ya kemungkinan dari cuaca lah itu, ya mendarat dengan tiba-tiba itu. Berarti Bapak lihatnya itu dari sebelah mana? Biasa belah sana atau sebelah? Saya di depan pintu itu, putar-putar itu mendarat itu. Sudah ke sana, balik ke sana lagi, balik ke sini lagi. Langsung nyasa ke sini. Oleng begitu ya? Tidak memang cari tempat untuk mendarat mungkin loh itu ya. Mungkin cari tempat mendarat, berhubung dia pandangannya itu kabur apa-apa mungkin ya. Ketika Pak Kapolda datang, berarti ke sini kan dalam kejadian hujan ya Pak berarti? Berarti basah kuyuk? Basah kuyuk betul, semua tuh. Semua, aparat yang ada di sini semua basah semua. Sampai ibu-ibunya tuh enggak ada yang membawakan panjung saya juga kan. Kayaknya udah enggak mikir terus gitu. Berarti ketika basah itu sudah ada yang menyiapkan handuk dan sebagainya atau? Enggak ada, enggak ada, terus dia dibawa ke Polsek, tadinya mau pakai sepeda motor, tapi dari Tulung Agung belum datang. Terus gimana ekspresi dari Pak Kapolda gitu waktu itu ketika sampai ke sini? Dia biasa aja tuh, biasa aja. Banyak senyum, banyak senyum dia. Betul gitu. Saya enggak bikin-bikin memang orangnya ramah baik gitu. Meski Pak lihat rumahnya Pak Subardo, mungkin atapnya berantakan atau sebagainya? Iya, dia cuma minta maaf gitu aja. Memang keadaan terpaksa dia tuh gitu loh. Sebetulnya dia enggak punya tujuan apa-apa ya, terpaksa dia harus mendarat tuh. Untuk menyelamatkan dia, itu lebih baik saya rasa. Kalau rumah kan bisa dibaiki. Untuk evakuasi helikopternya itu berarti sudah berlangsung tadi pagi ya Pak? Iya, iya. Jam berapa saya kira? Jam setengah enam. Setengah enam itu bagaimana Pak proses evakuasinya? Langsung aja ya, bersihin dulu. Dicek sama... Kemarin tuh malam dicek sama AU. Dari Angkatan Udara itu ke sini, bersihin semua bagian, berangkat tuh. Langsung dibawah menggunakan mobil atau diterbangkan? Terbangkan. Kalau memang tidak ada kerusakan, helikopternya tidak ada kerusakan sama sekali. Kalau orang yang mengevakuasi sendiri, ada berapa orang? Ada berapa personil yang datang ke sini? Cuman tiga. Kalau yang malam tuh memang cuman ngecek keadaan helikopter dari AU tuh. Yang tadi malam ya di sini lama kok. Ngecek, ngecek, ngecek tuh keadaan udah baik. Jadi berangkat. Jadi berarti ada yang, ada tim yang bermalam di sini Pak? Banyak. Banyak? Banyak. Berapa orang kira-kira? Ada di delapan orang. Dari Polres, dari Polsek, Polsek Jertangan, Polsek Gundang, apa-apa? Banyak kok yang duduk di sini. Kalau untuk kemarin kan karena pendaratan darurat itu cukup mengejutkan gitu ya. Jadi banyak warga yang mengvideo terus bikin vilasi. Terus tadi pagi apakah banyak orang juga yang menonton? Kalau pagi tidak ada. Malam nyampainya. Pagi sebenarnya sudah berangkat gitu. Heli sudah tidak ada. Banyak yang di sini tapi sudah ketinggalan. Orang dari pasar tuh sini mau lihat dan tidak ada heli. Setengah enam-dua berangkat. Berarti memang kemarin itu ramai sekali ya Pak? Rame. Rame sampai malam. Terutama warga yang di sekitar sini juga. Warga jauh yang banyak malah itu. Sama ada kirim-kirim mbak telpon itu pada yang lihat ke sini. Dari kampung-kampung. Terus berarti Bapak Subanto di sini sama istri saja ya? Iya. Berdua saja? Iya. Istri bagaimana Pak? Tidak kaget apa bagaimana? Pasti terkejut ya. Tapi ya. Sudah lah tidak apa-apa. Biar saja. Nanti kan dibaiki. Saya gitu saja. Terus hari ini yang membantu memperbaiki atap dan sebagainya itu berarti siapa saja? Warga sini pemain cepak pula itu. Dia kalau main kan duduk-duduknya di teras saja itu. Jadi dia gotong royong. Dia mau membaiki itu Pak. Terima kasih saja saya. Berarti tadi ada warga sekitar dan juga dibantu sama pihak pemerintah? Betul. Betul. Kalau untuk prosesnya ini berarti dari jam berapa Pak perbalikannya? Dari pagi Pak soalnya. Dari polres jam 10 itu harus selesai. Jam 10 ternyata kan tidak selesai juga jam 10. Dari pagi jam berapa Pak berarti? Setelah itu helikopternya diantarasi? Setelah tujuh. Setelah tujuh. Setelah tujuh toko belum buka, saya sudah ke sana duduk-duduk ambil es besi. Hubung diminta cepatnya ya. Kawan-kawan itu pada saling tolong menawang juga. Kini Subardo tak perlu pusing memikirkan perbaikan atap rumahnya. Seluruh kerusakan telah diperbaiki pada 23 Februari pagi. Keluarga Subardo juga sudah mendapatkan ganti rugi untuk perbaikan atap rumahnya. Dari Tulung Agung, Anggi Septian, Intan Buspitasari melaporkan.